Halo teman-teman WFG, perkenalkan saya Wifi yang akan membantu menjelaskan materi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru dalam melaksanakan event. Apa sih itu adaptasi kebiasaan baru atau AKB? Adaptasi kebiasaan baru atau AKB adalah upaya untuk memutus mata rantai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Apa saja sih protokol kesehatan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan event? Protokol yang harus diperhatikan dalam melaksanakan event yang pertama adalah equipment AKB. Equipment AKB terdiri dari dua bagian yaitu protokol personal dan protokol event. Kita mulai dari protokol personal dulu. Protokol personal yang pertama yaitu masker. Masker wajib digunakan oleh semua orang yang terlibat di dalam acara. Yang kedua, face shield. Face shield hanya diwajibkan untuk pekerja atau tim, tenan, dan petugas khusus. Tetapi untuk semua orang yang terlibat di acara disarankan untuk menggunakan face shield. Dan yang terakhir adalah hand glove atau sarung tangan. Hand glove diwajibkan untuk pekerja atau tim, vendor, tenan, dan petugas kesehatan khusus. Dan disarankan untuk semua orang yang hadir di acara juga menggunakan hand glove. Equipment AKB yang kedua yaitu protokol event. Protokol event terbagi dalam 11 bagian. Yang pertama, desinfektan. Desinfektan merupakan bagian yang sangat pertama dilakukan untuk keberlangsungan acara. Desinfektan digunakan untuk disemprotkan ke seluruh bagian venue dan barang-barang yang akan masuk ke area acara saat loading in. Yang kedua, yaitu termogan. Pemeriksaan suhu tubuh undangan atau pengunjung oleh PI Seagate wajib dilaksanakan sebelum masuk ke venue acara. Suhu tubuh yang diperbolehkan masuk yaitu di bawah 37,3 derajat Celcius. Yang ketiga adalah hand washer. Semua orang yang akan memasuki area venue setelah dilakukan pengecekan suhu tubuh adalah harus mencuci tangan di hand washer yang telah disediakan di area masuk venue. Yang keempat, hand sanitizer. Hand sanitizer wajib disediakan oleh pihak penyelenggara dan digunakan oleh semua temu undangan atau pengunjung yang akan memasuki area acara setelah mencuci tangan. Yang kelima, thermal gate. Semua orang yang telah melaksanakan protokol kedua sampai dengan empat masuk melalui thermal gate untuk memastikan suhu tubuhnya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Yang keenam, Q-Line atau pembatas antrian. Semua tamu undangan atau pengunjung yang akan melakukan registrasi di batas antriannya oleh Q-Line. Yang ketujuh, stiker antri. Stiker antri digunakan untuk menandai jarak satu sama lain pada saat mengantri. Yang kedelapan, lakban kuning. Sama halnya dengan stiker antrian, lakban kuning digunakan untuk menandai jarak antar pengunjung dengan minimal jarak 1 meter. Kesembilan, sign edge. Agar tidak ada sentuhan secara langsung antara panitia dan pengunjung saat registrasi, diwajibkan menggunakan sign edge dengan barcode registrasi dan stiker atau tanda registrasi tercetak secara otomatis di printer yang telah disediakan. Sepuluh adalah tenda medis. Tenda medis wajib disediakan oleh panitia jika ada pengunjung yang sakit ataupun kecelakaan. Yang terakhir nomor 11 adalah ambulan. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun ada pengunjung yang dicurigai terkena COVID-19, ambulan langsung mengantarkan ke rumah sakit yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton!